Kali ini info terkini kita tentang masalah PNS, ya sesuai dengan judul, Pemerintah telah mengumumkan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Pengumuman hasil seleksi CPNS dapat diakses melalui situs seskesen.bkn.go.id. Jadwal pengumuman hasil seleksi CPNS 2021 sendiri telah dicantumkan dalam pengumuman terbaru Badan Kepegawaian Negara, BKN, bernomor 18.256 BKS, pukul 4 lewat 1, SDK 2021. Lantas, apakah tahun depan pemerintah akan kembali membuka rekrutmen CPNS? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, Cahyokumolo mengatakan, proses rekrutmen CPNS pada tahun depan masih abu-abu. Belum tahu pasti, kata Cahyokumolo saat berbincang dengan CNBC Indonesia akhir pekan lalu. Cahyokum mememukakan proses rekrutmen sampai saat ini masih menunggu seberapa besar kebutuhan pegawai baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lihat kebutuhan kementerian lembaga instansi dan pemerintah daerah-pemerintah daerah, jelasnya. Dalam berbagai kesempatan, Cahyokumolo memang telah menegaskan bahwa proses rekrutmen CPNS tahun depan akan dibatasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Cahyokum mengatakan pemerintah justru akan memperbanyak PPPK. Selain itu, pemerintah juga memastikan tidak akan ada lagi perekrutan tenaga honorer. Tanda tanya proses rekrutmen CPNS menjadi sinyal pemerintah benar-benar menyeriusi rencana penggantian abdi negara dengan robot. Catatan CNBC Indonesia, isu ini pernah mengemuka sejak 2016 lalu, saat gagasan e-government mulai diimplementasikan sebagai sistem pelayanan publik terintegrasi. Pemerintah sadar betul persoalan utama yang selama ini menjadi kendala ada birokrasi. Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, pun akhirnya ikut buka suara terkait hal ini. Saya sudah perintahkan ke Menteri PANRB agar birokrasi diganti dengan Artificial Intelligence. Kalau diganti Artificial Intelligence birokrasi kita lebih cepat. Saya yakin itu, kata Jokowi. Dua pekan setelah pernyataan itu, Jokowi menginginkan sistem birokrasi yang cepat, sederhana, dan tak bertele-tele. Pergantian jabatan struktural dengan robot pun bukan mustahil untuk dilakukan. Jokowi menilai, kecerdasan buatan akan membuat pelayanan birokrasi semakin sederhana. Dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat sekali kalau kita pakai AI, katanya. Jokowi Dodo, 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 Jokowi Dodo Terima kasih telah menonton!